ya pergi ke sana kemari sekarang gak bisa kemana-mana sebenarnya waktu-waktu yang tepat untuk apa ya istilahnya menghilangkan noise gitu jadi kalau ibaratnya bumi sekarang polusinya turun kita juga belajar menenangkan diri gitu terus ngeliat apa sih sebenarnya foto-foto kita selama ini seperti apa gitu ada foto-foto yang sebenarnya kita sudah ambil tapi kita ambil juga gak sadar gitu gak sadar kita pernah ngambil foto itu terus tersimpan dalam harddisk terkubur dalam-dalam nah begitu kita lihat sebenarnya kita bisa memilah dan mulai menyusun proses editing itu sebenarnya bukan proses processing ya editing adalah proses memilah 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 dan menyusun foto yang banyak yaitu connecting the dots kalau cross processing sebenarnya kan pakai pakai Lightroom atau pakai Photoshop gitu kalau ini kita memilah memilah dan melihat foto lama semua melihat foto lama semua hopefully dengan melihat foto lama kita bisa lebih mengerti eh kita punya pola seperti apa sih kita ngerti Oh apa sih sebenarnya selama ini sering yang menarik perhatian kita paling menarik perhatian kita atau apa sih sebenarnya yang menjadi concern kita tuh akan mungkin akan kelihatan nanti di foto-foto yang kalau kita lihat di harddisk beberapa hari ini saya ngelakuin itu sih dan cukup miss saya cukup miss dengan apa yang saya temuin di di dalam proses ngobok-ngobok harddisk ini juga nanti kita bisa lihat seperti apa nah terus arah perkembangan foto kita dari tahun ke tahun terus ada yang berubah kah atau ya oh feelnya berbeda kah gitu seperti yang saya pernah berapa kali bilang foto kita pasti terpengaruh sama banyak hal sih pengaruh fotografer-fotografer yang kita agumin gitu kita oh ini bagus gitu kebanyakan tapi sebenarnya itu kita terpengaruh nggak semua ya tapi sebagian besar terpengaruh dari angle komposisi teknik gitu ada malah beberapa yang pot hunter jadi mengejar potnya poin-poin saya adalah foto tidak berhenti hanya sebenarnya sampai angle komposisi teknik yang baik gitu tapi sebenarnya foto adalah satu cara untuk kita nyampein ide apa ide yang ada di belakang kepala kita seperti apa gitu yang kita mau ceritain yang kejadian kalau kita hanya mengejar satu angle eh ini bagus nih yang di sini di tempat ini yaudah ini jadinya frame-nya begitu aja sebenarnya satu hal yang sama kita bisa lihat bisa lihat bisa lihat dari angle dari banyak sekali angle tergantung orang yang lihat gitu jadi misalnya kita ada di pantai pantai yang ada orang petani garam Rupen Rupen iya iya pada request suaranya kencangan sedikit oke oke lebih jelas oke ya balik lagi proses kita motret itu tidak sebenarnya kebanyakan kita kepengaruh dari orang-orang yang ada di sekitar yang kita lihat gitu terus tapi kebanyakan kita kepengaruh dengan angle komposisi teknik dan segala macam gitu malah beberapa yang dicari adalah spotnya gitu spot hunter lah istilahnya kita kejar kejar frame kita ngejar frame frame-frame yang bagus padahal sebenarnya frame itu kalau yang kita kejar orang yang bikin frame itu sebenarnya punya alasan untuk kenapa dia bikin frame seperti itu jadi kenapa frame itu bagus menurut kita karena orang itu berhasil menyampaikan idenya dia dan kita jadi kita lihat foto itu bagus apakah kalau kita yang mengambil kita yang mengambil foto itu akan sama mendapatkan feel yang sama belum tentu gitu karena sebenarnya alasan dibalik kita mengambil frame itu tidak sama dengan orang itu mengambil gitu tapi anyway sebagai proses belajar ya semuanya sah gitu karena ya kita copy kita copy kita ngembangin segala macam kita ngopi punya orang terus kita kembangin itu biasa memang proses belajar seperti begitu tapi sampai satu titik poin kita mesti belajar untuk bercerita dari angle kita gitu contohnya tadi yang saya bilang ada di pinggir kita ada di pinggir laut pinggir laut yang ada petani garam gitu satu orang akan melihat itu sebagai oh iya ini adalah kegiatan orang-orang yang kurang mampu sementara orang lain melihat adalah ini adalah wah ternyata bumi kita adalah bumi yang sangat kaya atau yang lain adalah wah iya ternyata ini adalah lens apa lautan 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 dan pertemuan antara lautan dengan daratan yang lain lagi bisa melihat oh iya garam itu warnanya putih jadi spot yang sama bisa dimaknai berbeda berbeda sangat-sangat berbeda kalau kata orang ada there is always another side kalau kata orang begitu ya mungkin bukan another side another side side-nya banyak-banyak sekali jadi bukan ada dua keping muka coin tapi ada banyak sekali side jadi ujung-ujungnya sebenarnya opini opini pribadi yang harus dikembangkan jadi coba saya bahasainya pakai bahasanya opini pribadi seseorang harus punya pas lagi muatat oh iya ini ini adalah bendanya begini saya punya opini apa tentang kondisi benda ini a bit abstract tapi nanti sambil jalan akan lebih jelas bisa dibilang opini pribadi bisa dibilang personal statement atau apapun tapi tanpa itu fotonya akan kosong ibarat foto tanpa cerita atau foto yang cuma bagus secara visual tapi tidak ada tidak ada isinya kosong siapa dulu yang pernah ngomong sebuah foto tanpa cerita is nothing kenapa atau ada yang bilang why your photo is boring karena your photo don't tell story gitu at the end of the session sih saya berharap teman-teman semua bisa bongkar bongkar harddisk gitu ya lihat-lihat fotonya terus punya pengenalan yang lebih baik tentang visi masing-masing terus ngeliatin eh pola 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 saya selama ini mode tuh oh begini terus gimana apa yang harus dikembangin dan akhir-akhir sesi saya berharap sih masing-masing bisa membuat personal project oke pendahuluan itu baru sekarang masuk ke bahasanya what is foto project ada yang bilang foto project ada yang bilang foto series ada yang bilang foto esai gitu ya sama aja sebenarnya cuman yang membedakan adalah foto esai memang harus kuat sekali di kata-kata dan kontennya memang mesti kuat sekali sama seperti foto story juga begitu cuman foto story mungkin lebih banyak fotonya kan foto dari foto esai mungkin nah foto series ini yang yang sebenarnya dibilang kosong ya gak ada isi ya gak juga sebenarnya tapi gabungan dari beberapa foto yang yang akhirnya kalau digabungkan jadi satu cerita yang baru gitu ini yang ini yang ini yang menarik sih sebenarnya kita punya banyak foto terus dari foto-foto yang kita 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 pernah foto kita bisa menarik satu satu cerita baru saya saya punya saya ada cerita sendiri jadi tahun lalu saya pergi ke Lituania motret satu tempat namanya Hill of Crosses disana saya motret disana bareng sama teman-teman ya motret bagus ada beberapa foto frame bagus segala macam ada angle-nya bagus lighting bagus memang pas saya ke sana cahaya bagus tapi sampai bulan lalu pun saya tidak tertarik untuk posting satu foto pun gitu karena saya pikir oke ya just good photo gitu terus di masa lockdown kemarin ini juga mau Pasca saya lagi lihat-lihat foto nah keluar lah sebuah narasi baru cerita baru opini oh iya ya Pasca kematian gitu ya kalau Pasca kan kematian Yesus udah gitu disitu banyak salib terus covid udah gitu banyak yang meninggal disitu juga banyak gambar salib akhirnya keluarlah series ini beberapa teman mungkin udah lihat kalau belum lihat nanti saya share bisa lihat di instagram saya di bio-nya ada ada link-nya itu saya taruh di exposure.co when will this pass over ini beberapa foto yang saya compile ini foto ini cerita ini cerita tentang foto lama dengan narasi baru fotonya foto-foto ini foto-foto yang oke komposisi oke ya kadang oke kadang cukup oke tapi tidak berbunyi tidak akan berbunyi tanpa ada satu narasi yang kuat gitu nah dalam proses kemarin ini saya nemuin satu benang merah backbone oh iya silahkan dibaca sebenarnya panjang sih ceritanya disitu intinya kemarin ini saya sempat kepikiran aduh mendingan saya kena covid aja ya langsung kena covid terus saya keluar bisa keluar udah sembuh bisa keluar bisa sembuhin banyak orang bisa bantuin banyak orang tapi kalau mau jujur siapa sih saya gitu gak satu orang emang bisa menyelamatkan satu orang gitu dalam rangka pasca cerita cerita bahwa Yesus mati kalau yang kami percayai bahwa dia yang tembus dosa gitu nah itu the real antidote nah itu proses proses keseluruhannya akhirnya memunculkan memunculkan seris ini jadi kalau misalnya gak ada covid dan gak ketung pasca mungkin seris ini gak akan keluar seris ini mungkin akan saya pasang beberapa buat background selamat hari pasca gitu tapi begitu ada covid ceritanya jadi beda karena memang ada konten yang lebih dalam nah saya nemuin lagi ada satu apa ya benang merah yang yang saya temukan di foto-foto saya pas lagi saya di rumah ini terus ini saya kasih judul lockdown ini belum selesai belum selesai masih 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 proses masih sekuensinya masih berantakan tapi udah saya pilih-pilihin fotonya ternyata selama ini saya itu tertarik punya banyak sekali foto begini foto pintu tertutup banyak banget ada berapa ya kamarnya 300 kalau gak salah 300 foto saya kumpulin semua foto pintu tertutup ini akan jadi seri berikutnya judulnya lockdown pintu ketutup pintu kegembok penjara gak tau kenapa ternyata kok banyak banget gitu fotonya 300 lebih hampir 400 saya punya foto-foto jadi jangan-jangan saya ada kelainan mental foto-foto begini cukup banyak di di hardd saya entah kenapa ya gitu motratin pintu posisi pintu ketutup dengan detail yang macam-macam ini pakai bata ditutupnya detil gembok gitu untuk gembok aja saya punya ada kali 30 foto gembok ini belum sequencingnya belum beres tapi baru saya kumpul-kumpulin dikagul kayak gini pintu saya pikir ini frame ini akan jadi frame penutup dari seri saya mulai terbuka ceritanya jadi oh iya satu mulai terbuka ini contoh lain contoh lain foto-fotonya coba tadi teman-teman lihat semua gak ada yang gak ada yang spesial ya gitu-gitu aja foto pintu foto pintu foto pintu mungkin beberapa ya ada yang ada yang cukup cantik lah tapi kayak gini foto begini siapa yang mau nge-post ini ya oke lah gitu ya untuk street foto mungkin foto ini untuk street foto mungkin foto ini oke lah tapi kalau kayak gini oke mau jadi apa fotonya tapi entah kenapa saya selalu motret begini jadi kemanapun pergi saya punya tertarikan untuk memotret pintu ini ini mungkin masih oke ya untuk street foto oh iya komposisi bagus ada unikness gitu kalau ini gak usah pakai teknik apa-apa kali ya motet kayak gini gampang banget ini juga mungkin masih oke sebagai street foto tapi most of dari foto-foto itu foto-foto yang ya sorry to say gak ada apa-apanya gitu ini foto begini foto apa gitu tapi begitu once itu digabungkan jadi satu series baru bisa digabungkan begitu ada narasi begitu ada cerita nah ini kunciannya adalah lockdown 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 terkunci tutup ini foto buat saya sangat kuat sebegitu kuatnya mengelok lockdown pakai bata gitu ini juga begitu ada narasi yang belum kuat ini juga lagi city without people ini foto ini foto lain yang saya temuin temukan series lain yang saya temukan ketika saya ngobong ke-bobong harddisk ini manakin nganggur ini foto ini saya foto tiga tahun lalu tiga tahun lalu kok masalah orangnya ada enggak ada orang tapi enggak kelihatan memang ini pas lagi saya pernah highlight semua tapi feel-nya ya city without people ini foto lebih lama lagi ini foto mungkin empat tahun lima tahun lalu gitu saya ambil ini foto pakai hp ini foto juga foto lama ini foto di rumah duka city without people ini udah kalau di google pasti tahu jam kapan film ini alien adoption ini di 21 saya motret dari luar ini juga foto saya ngambil sekarang udah lama tapi begitu bergabung semua ini foto baru begitu itu digabungkan semua ya jadi jadi ada kekuatan untuk bercerita gitu begitu dulu ada yang mau nanya dulu silahkan yang mau tanya unmute aja thank you gak ada yang mau kuruben kuruben aku mau tanya siapa ini gary itu kalau misalnya katakan sebelum membuat cerita itu apakah kayak misalnya kita pergi ke tempat baru nih misalnya ke tempat yang belum pernah kita kunjungi terus sebelum kita pergi udah siapin kayak gue mau buat cerita gini apa nanti setelah pulang baru dipilih-pilih terus habis gitu oh ini bisa jadi cerita terus mau tanya juga kalau misalnya kayak buat cerita gitu apakah ada maksimumnya berapa foto atau kan misalnya kalau terlalu banyak juga ceritanya jadi bosan membosankan gitu tapi kalau misalnya kan dimaksimalin 5 atau 10 gitu jadi itu aja sih oke thank you pertanyaannya sangat relevan there are two things jadi ada beberapa pendekatan sih ini ini yang saya cerita adalah saya ngobok-ngobok foto lama terus udah gitu eh saya nemuin pattern nah pattern itu ke pattern saya kan saya yang buat saya yang buat pattern itu saya nemuin pattern nah orang lain yang ngeliat foto itu belum tentu nemuin pattern yang sama mungkin dia nemuin pattern yang lain misalnya foto saya nih foto saya dengan jumlah yang sama jumlah itu saya lihat eh saya kok nemuin pattern ini karena kondisi saya sekarang seperti begini dengan karakter saya seperti begini apa yang ada di pikiran saya begini jadilah foto-foto seperti yang tadi tapi kalau orang lain ngeliat dia mungkin akan ngerangkai connecting another dodge-nya tuh sampai jadi yang berbeda gitu nah itu itu tadi yang pertama ini saya melihat dari foto yang sudah ada tapi kalau kita pergi ke satu tempat polanya beda lagi bisa jadi ada sih sebenarnya sebentar ya ini ada 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 satu proyek saya yang nah ini ini pas lagi Jakarta mati lampu nih ingat waktu itu kita mati lampu ya Jakarta ya pas datang ke sana pas lagi pas lagi pas lagi mati lampu sekitar rumah saya saya pikir saya mau motet sebelum motet saya udah tahu sih saya mau motet apa exactly tahu jadi saya harus punya punya visualisasi gelap dan terang yang jelas gelap dan terang tapi yang ada di kepala saya adalah visualisasinya adalah ada orang yang nuansanya gelap tapi ada pemandingnya terang gitu tapi nuansanya harus gelap gitu foto-fotonya begini foto-foto gelap ini pas lagi blackout kemarin ini saya motet dekat rumah enggak lebih dari 300 meter dari rumah muter-muter aja disitu terus ada lagi satu lagi project bentar nah gini di old file ini saya ketemu bapak seorang bapak ini bapak-bapak ini dia ini frame pertama saya nih jadi saya datang sana saya ketemu dia eh kok posturnya bagus ya gitu ya saya foto tapi tidak pernah saya posting gitu terus udah seperti biasa ngobrol sama si bapak segala macam berapa saat kemudian saya lewat lagi situ eh si bapak itu ada disitu lagi gitu nah kalau ini ceritanya beda lagi saya datang tidak dengan cerita saya datang nemu kebetulan dan saya tidak 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 berniat buat cerita sama sekali datang lagi kedua kali kebetulan ketemu lagi loh kok kayaknya ada yang menarik ya saya bikin judulnya the old violinist bapak ini udah gak ada sekarang udah meninggal dan saya sempat ngerekam pakai handphone suara dia menggesek biolanya once nanti saya akan saya post sih ada tiga pertanyaan nih Ruben kalau udah oke next sebentar ya habis ini oke let me know jadi ini polanya berbeda lagi polanya saya datang dan tidak tahu tidak merencanakan bercerita apapun terus di satu tempat baru saya nemu sebuah cerita jadi ada tiga pola jadi yang pertama yang tadi merangkai dari foto yang ada yang kedua memang datang untuk oh iya gue mau bikin cerita apa yang ketiga menemukan sesuatu cerita di lapangan oke next kejawab eh sorry kejawab gak tanyanya kejawab kejawab thanks pertanyaan dari Mario jadi foto dulu yang banyak baru cari ide narasi Mario gak boleh nanya penaduan dari Isan kalau membuat foto project yang lebih serius itu terutama untuk awam bentuk publikasinya itu seperti apa selain mungkin pameran atau dibuat buku tergantung audiensnya siasan saya pernah apa pernah bikin bikin satu project bareng sama Iasan Cinta Anak Bangsa untuk relawan-relawan ada 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 William Yusuf juga harusnya disini William ada disini gak ya dia ikut dia ikut juga itu cerita tentang relawan yang bekerja di Jakarta gitu nah karena karena tujuannya adalah untuk untuk apa untuk menggalang dana jadi waktu itu hasil dari story dari semua fotografer dipamerkan di satu mal lalu dikumpulin untuk apa penggalangan dana jadi tergantung audiensnya sebenarnya tujuannya apa nah kalau sekarang ceritanya adalah protes kritik sosial kritik sosial harus masuk ke media harus masuk ke entahkah media sosial entahkah media yang print atau apa ya harus masuk ke sana atau cerita tentang personal for personal ya you can put it anywhere yang kayak tadi yang soal apa pasca gak ada muatan jurnalistik sama sekali gak ada cerita apapun itu saya sebarkan dalam grup terbatas ke teman-teman gereja sama ya ke mereka gitu jadi ini loh cerita saya pendalaman saya tentang pasca gitu amazingly amazingly yang itu hitsnya sampai berapa ya di exposure itu ada ada berapa kunjungan gitu dari whatsapp itu kunjungannya 4800 visit gitu jadi tempat 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 postnya dimana ya tergantung tujuannya dan caranya barinya ya tergantung tujuannya tergantung audiensnya siapa yang mau di oke terjawab gak si terima kasih sudah terjawab dari alif alim cara menentukan benang merah dari sebuah proyek fotografi gimana oke that's the thing intuisi satu yang kedua kedalaman kematangan seseorang jadi orang dengan meseh gini bukan bermaksud merendahkan tapi orang dengan pendidikan pendidikan rendah yang sehari-hari hanya hanya belajar apa bekerja misalnya sebagai kulibangunan deh jadi dia makan dia kerja untuk makan terus dia dihadapkan sama satu foto sederet foto yang baik bagus dia akan milih foto-foto yang menurut dia cantik sementara orang kita ngomong ekstrim lagi ya profesor ekonomi dia akan melihat satu foto dengan berbeda gitu jadi kayak sebentar sebentar ini ada satu buku Sebastio Sagado buku ini Exodus cerita tentang cerita tentang orang eksodus keluar keluar berpindah gitu kalau you to know Sebastio Sagado ini dia punya pemahaman ekonomi yang sangat kuat jadi dibalik cerita dia fotografer yang 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 baik yang baik yang baik sebenarnya corenya ekonomi sebenarnya Exodus itu terus buku sebelumnya Genesis Exodus kalau ada yang tahu itu kitab di Bible kita bisa tahu siapa dia gitu jadi bagaimanapun background seorang akan 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 berpengaruh ke kemana ke gimana dia bikin benang merah gitu apa yang dia tahu kan apa yang dia tahu apa yang dia eh apa yang gue concern ya concern gue apa ya atau apa yang dia mengerti gitu kalau orang tidak mengerti tidak mengerti ekonomi dia enggak akan enggak akan cerita tentang ekonomi enggak akan membikin bikin 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 seris foto Exodus seperti begini tapi basicnya cerita tentang ini ekonomi gitu ini Exodus ini cerita benar-benar cerita tentang kalau yang kalau dibaca kalau dimengerti benar ini buku 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 yang sangat-sangat dalam membahas yang punya muatan ekonomi makro ekonomi secara dunia secara mendalam gitu gitu ya terjawab enggak halo sudah terjawab oke oke thank you ada lagi dari semesta KS kalau dalam street photography lebih baik menunggu moment atau membuat moment dan apakah faktor keberuntungan itu berpengaruh semua sih menunggu moment membuat moment semuanya kepake tidak ada satu jurus pakem yang yang mutlak dulu orang ribut white angle lensa tele lensa white buat street oke whatever harus candid atau tidak atau black and white atau color gitu sebenarnya itu semua sah-sah saja jadi anything 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 you can do benar-benar tidak ada batasan anything boleh oke 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 ada lagi dari Nadia Sukma kalau untuk street photography untuk human interest apa kita apa kita mesti izin dulu untuk posting hasilnya atau bagaimana kode etiknya beda tempat beda negara beda tempat beda beda tempat beda gaya di di Indonesia udah paling enak sebenarnya memotret motret di depan hidung orang segini gitu sedekat mungkin juga motret asal kita baik-baik ngomong gak apa-apa motret bisa deket sekali sampai sampai mau ngeliatin ngeliatin matanya gitu detilnya itu bisa banget tapi coba lakuin itu di Australia oke hey you back to your country saya pernah dimaki begitu padahal saya gak motret saya cuman pegang kamera beneran gak pegang jadi minta izin atau enggak kalau saya sih cenderung untuk tidak karena once minta izin ekspresinya udah hilang jadi motret dulu nyolong dulu satu udah gitu ngobrol sisanya ya motret nyolong lagi gitu tapi yang foto-foto yang foto-foto yang pertama tanpa 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 izin itu yang yang lebih pure biasanya lebih bagus kalau saya polanya jadi nyolong dulu udah gitu ngobrol jadi foto ya bu izin foto ya udah motret tapi nanti saya kan motret pas lagi dia gak sadar lagi biasanya sih begitu tapi kadang-kadang juga beberapa foto memang harus minta izin kalau kalau dokumentari gitu sosial dokumentari saya minta orang itu berdiri di depan rumahnya bareng-bareng ya itu harus minta izin ya apa boleh buat harus gitu oke oke ada pertanyaan lagi dari Reska Aprianto mau nanya gimana pengen foto pas social distancing gimana pengen foto pas social distancing satu pertama harus kena covid dan sembuh setuju ini bebas sisa moto ini kedua pakai APD no idea gak tahu kalau social distancing mau motret gimana ya gak usah moto di rumah aja ngoprek-ngoprek hadis aja bikin bikin project itu tadi yang saya bilang you will miss benar-benar you will miss dengan apa yang apa yang apa yang pernah kita dapat pernah kita foto selama ini terus nemuin oh iya ya jadi kita punya foto apa oh iya ya bisa dibikin project udah di rumah aja dah social distancing jangan motret setuju Pak Benet sip ada pertanyaan lagi dari Syahreza bang kasih tahu sedikit beda dokumentri foto dan foto jurnalis oke ya beda foto dokumentri dan foto jurnalis foto jurnalis dan foto dokumentari ini ini apa ini oke foto jurnalis dan foto sosial dokumentari sebenarnya makin kesini irisannya makin besar sih tapi basicnya adalah jurnalis foto jurnalis adalah foto yang mempunyai kandungan berita yang apa yang yang biasanya eh besok tayang ya misalnya ada demo atau ada kerusuhan atau misalnya di Leicastor diskon 50% dan harus difoto itu foto jurnalis itu harus segera disebarkan besok gitu di media sosial kalau perlu malam ini juga gitu itu foto jurnalis ya waktu jadi penting gitu karena lusa si Leicastor udah gak 50% lagi gitu itu penting penting banget mentara kalau social dokumentari lebih bercerita tentang apa ya lebih 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 panjang ceritanya lebih tentang the feeling the feeling gitu jadi yang yang tidak mungkin tidak 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 harus hari ini keluar gitu jadi biasanya long-term project yang kemarin kita ngobrol juga bikin cerita tentang covid di Aceh Reza ini dari Aceh bikin covid di Aceh itu social documentary tapi kandungan jurnalistiknya pun ada begitu tetap ada kandungan jurnalistiknya meskipun itu social documentary karena irisan antara dua itu ya adalah social documentary sekarang rata-rata juga ada kandungan jurnalistik oke ada yang ada yang mau tanya lagi silahkan unmute dan tanya saya terus dulu sebentar ya apa saya terus saya terus dulu dikit ini ada oke 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 another ini cerita lain lagi dari penelusuran harddisk perjalanan ke dalam harddisk saya menemukan bahwa ketertarikan saya terhadap benda-benda bulat ini kok cukup dominan ini receh lah jadi gak ada konten gak ada message tapi saya itu baru sadar ya ternyata benda bulat itu menarik perhatian saya cukup gitu karena banyak ternyata bulat lagi bulat lagi gitu kalau Mario mungkin fotonya kotak gitu ya Mario garis lurus gak boleh miring gitu ya Mario kalau saya bulat bulat gitu gak tau kenapa bulat itu banyak sekali ternyata gitu ini lagi jaman Pokemon Pokemon Ball ini juga tuh bulat bulat lagi mungkin karena kacamatanya bulat iya mungkin juga oke itu itu saya juga baru sadar loh saya ternyata sering sering motret bulat 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 gitu next nih ada satu ada satu ada ini ini project project saya juga ini hasil dari ngobong-ngobong hadis juga saya gak tau mau ngasih judul apa earth wind and fire atau five the fifth element atau apa gitu tapi cerita tentang ya belum selesai projectnya tapi saya merasakan ada sesuatu benang merah yang belum saya temuin sih saya tadi judul earth wind and fire tadi ini earth fire fire and wind semuanya ada earth wind fire earth sama fire jadi coba gabungin setidaknya ada dua ada dua elemen earth wind fire ini ada 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 apa namanya bendera ya bendera atau angin oh ini merah gitu api gitu belum belum di sequencing sih ini bukan photoshop asli ini refleksi dari apa pantulan dari pantulan dari apa dari akrilik gitu di perkampungan tapi kayak api nah ini foto ini bisa masuk ke dua dua grup bisa masuk sini ini buat saya bisa masuk people without city eh city without people iya bisa masuk juga kan ini wind gitu fire wind wind earth wind nah ini juga dari bumi bakar api gitu angin api gak tau apa ini instalasi sih di di sebuah museum earth banget gitu oh ya ini bumi fire earth nah ini batu tapi api gitu oke ya ada yang mau nanya lagi ada nih dari 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 stefanus luhur adip rastiot luhur adip rastiot gak boleh nanya ya boleh sharing pengalaman paling parah selama nyetrit di jalan baik di dalam negeri atau luar negeri paling parah ya di warakas dikejar-kejar reman lagi motret terus ada preman ketahuan ketahuan kita motret dia terus hei sini lu kita kabur lakili kita sampai ketemu satu bapak-bapak bapak-bapak itu ternyata hobi moto terus ternyata dia kepala preman terus jadi kita selamat yang yang apa yang paling yang paling serem sih itu yang gak nyenengin sih pergi ke misalnya ke Surabaya memotret terus katanya ada yang mau nemenin gak ada yang nemenin gak jadi nemenin temen-temen mau nemenin moto gak jadi gitu ya itu juga sakit pergi ke satu tempat itu juga tidak menyenangkan ya untuk yang mengerti ya terus pergi ke Jepang ada temen masuk ke love hotel gitu ya ada yang yang merasa yang merasa boleh boleh bersuara masuk ke love hotel ngajak-ngajak terus eh gak ngajak-ngajak terus pulangin cerita terus dia motret-motret disana hasilnya lumayan bagus lagi ya kalau ada yang ngerasa ya silahkan tunjuk tangan banyak sih cerita soal motret-motret lucu disini banyak 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 tertuduh yang yang bisa saya ceritain masing-masing ceritanya ada pertanyaan lagi dari Pak Diki Wartono apa perbedaan sequencing foto di pameran di buku atau media lainnya apa perbedaan sequencing foto di pameran di buku atau media lainnya oke batasin tiga deh ya pameran buku sosmed sebenarnya sosmed sosmed aja bisa dibagi macam-macam website facebook youtube gitu intinya sih sebenarnya kita mesti bisa mengarahkan orang untuk mengikuti mengikuti sekuensi itu dengan benar gitu kalau di pameran orang berjalan orang berjalan dia kita butuh kemarin kita ada pameran di kelas Senayan Jacqueline itu benar-benar ngatur posisi posisi foto supaya runut jadi pair to pair satu foto sama foto lain saling berdekatan gitu kalau di pameran begitu gak tau robet robet kemarin habis pameran juga gimana itu pengaturannya gak tau gimana saya dulu beberapa tahun lalu pameran di di sempat pameran di esplanet kita dikasih kasih apa kasih corner gitu jadi satu ini corner punya si ini punya orang ini corner berikutnya punya siapa corner berikutnya punya siapa begitu sih kalau di pameran ya physical physical barrier atau physical apa ya partition gitu ya penting penting banget tapi kalau di media sosial ya tergantung medianya bisa kalau di youtube you have to play with the music pasti kalau di instagram kan ada 10 bisa 10 story itu ya coba disitu atau di instastory juga bisa main begitu kalau dari pengalaman saya kalau mau bikin series lebih enak di website sih karena kita bisa nulis kalau di instagram cenderung single atau dibikin compile juga biasanya orang nge-slidenya rada-rada males gitu ya kalau saya sih pikir masuk website entahkah website pribadi atau exposure itu berbayar gitu ya di 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 punya seri bagus di ayo keluarin dong oke ada lagi dari kelvin setiawan biasanya kalau foto candid orang dari deket pakai silent shooting atau enggak perlu pakai apa sorry silent shooting silent shooting silent shooting dari deket kamera saya sudah silent makanya beli lagi kaki gimana pembawaan sih sebenarnya ada kamera-kamera jaman sekarang yang kecuali iphone buatan Jepang yang bunyinya cekrek gitu ya bunyinya annoying banget kalau iphone buatan Jepang bunyinya asar banget kamera jaman sekarang mungkin relatively cukup silent lah tapi yang yang penting sih sebenarnya malah orang nanya gini kameranya bagusan kamera besar atau kamera kecil gitu lebih sering nanya begitu sebenarnya sebenarnya ya you are being intimidated by that kamera sebesar apa sih dibandingin badan kita badan kita jauh lebih besar suara sesuara sekenceng apa sih sampai sampai kita worry gitu ujung-ujungnya sebenarnya pembawaan ada orang yang motret dari sangat dekat sekalipun tapi dia tidak orang-orang gak ngerasa annoyed gitu tapi ada orang yang motret jauh gitu terus bisa dipelototin gitu sebenarnya bukan gear matters tapi apa gimana pembawaannya gitu being invisible itu kenapa saya selalu pakai hoodie hoodie saya yang pakai itu terus jelek udah sampai kumal warnanya juga gak menarik perhatian terus kamera saya hitam terus ya gerakan juga gak berusaha berusaha pelan gitu terus mingle ngobrol sama kanan kiri kanan kiri kanan kiri pelan sebenarnya itu jauh lebih penting daripada silent kah atau kamera besar atau kamera kecil kah gitu oke thank you ini dari Pak Jerry ada 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 masukan bisa beli aplikasinya buat silent shutter iphone jepang oh ada pertanyaan lagi dari resta aprianto nanya dong foto-foto yang juxtaposisi versi omroh apa juxtaposisi itu sebenarnya apa ya itu tuh penamaan untuk menyambungkan menyambungkan dua hal yang tidak berhubungan jadi satu gitu jadi apa ya kayak gak apa ya gak nyambung sebenarnya sebenarnya dua benda itu punya arti masing-masing misal ada boneka gak ada kepalanya terus diatasnya ada orang lewat sebenarnya boneka itu sendiri orang itu sendiri sebenarnya sih sebenarnya prinsipnya hanya begitu aja sih menyambungkan dua hal yang entity-nya berbeda jadi satu yang punya entity yang artinya lain gitu untuk bikin juxtaposisi memang butuh butuh ide butuh kreativitas yang tidak normal karena kalau normal-normal aja jadi gak lucu jadi gak menarik makin aneh makin jauh hasil dari gabungan dua ini makin fotonya makin akan makin rich gitu aja ada pertanyaan lagi dari Teddy sejauh mana fotoro menggunakan photoshop atau program sejenis misal menghilangkan sampah atau cuman light shadow crop saturation dan lain-lain saya bisa photoshop untuk stamp clone saya bisa sisanya gak bisa jadi biasanya pakai light room aja tapi 30% ya mungkin 70% foto saya saya pakai light room dengan main ini hanya mainin shadow jadi pertama kali exposure dibetulin dulu kalau misalnya ada yang salah udah gitu main white sama black jadi yang kedua dibuka white-blacknya biar lebih contrast karena saya suka foto-foto yang contrast jadi white sama black dibuka next shadow sama highlight jadi stepnya gak boleh gak boleh ketuk dari pertama exposure white shadow white black shadow highlight udah gitu aja paling crop ngelurus-lurusin mata saya silinder saya sering motret gak pakai kaca mata jadi suka miring jadi biasanya saya ngelurus-lurusin di light room tapi 30% foto saya kerjain pakai pikasa program gratisan dari google karena saya pikir udah cukup cuman ngelurus-lurusin udah beres udah tinggal naikin brightness sedikit udah selesai sebenarnya gak punya gara-garanya memang gak punya banyak waktu aja sih gak punya banyak waktu untuk main mainan photoshop dan tidak tidak terlalu tidak terlalu pandai dengan photoshop ada pertanyaan lagi dari stefano sunta apakah sering nyetrit sendiri atau lebih prefer nyetrit sendiri atau ada teman beda rasanya beda rasa apa ya sendiri dan bergerom dan banyakan sendiri berdua bertiga atau banyakan itu rasanya beda sendiri itu yang pasti butuh butuh persen diri lebih tinggi biasanya kalau jam terbang yang baru-baru jangan pergi sendiri tapi pergi sendiri itu sangat enjoyable saya pernah motret dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore di Penang waktu itu sendiri benar-benar sendiri jalan terus pulang kaki udah sakit semua pulang juga karena baterai habis 34 kilo jalan asik sih sangat-sangat asik sih motret sendiri tapi yang paling sering saya lakukan adalah saya motret sama teman dengan jumlah dikit 2-3 orang yang polanya sama sama Dr. William janjian motret berapa kali gak kejadian gak tahu kenapa mungkin dia sibuk banyak sekarang mengsindir aja semua anan-kiri yang pernah ini sama Bung Kristuarisa juga katanya mau ngajakin motret tapi ya ini dulu sih sering motret berdua sama dia seneng sih sebenarnya orangnya menyenangkan jadi pas sama dia enak motret belakangan gak tahu kenapa susah-susah dihubungin gak pernah ngajak-ngajak moto lagi juga tapi berdua bertiga enak lah motret kalau terlalu banyak gak kurang nyaman sih oke mau ditemenin sama ence jangan khawatir nanti kita oke sama ence janjian dari kapan-kapan oke ada yang ada yang mau tanya silahkan unmute aja otherwise ini udah umbes 1 jam 15 menit oke saya bawa ada yang mau nanya silahkan silahkan unmute aja masing-masing halo yes siapa nih Mario Wibowo oh yang mana ya oke ben tadi kan itu foto-foto kan katanya dari foto-foto lama ya yang dikumpulin jadi satu lalu jadi ada ada nalasinya jadi bisa membuat satu cerita baru gitu kan ya tapi kalau dilihat foto-fotonya kan itu kan random banget fotonya sebenarnya ada foto kayak sculpture abstrak ada foto api ada foto tanah itu bener-bener pas lagi pergi asal foto aja atau sebenarnya udah ada something in mind idea kayak gue pernah lihat dulu kan dulu-dulu pernah punya series bikin kucing misalnya jadi kan pergi di kepala udah ada kan ada mau bikin kucing gitu artinya kan setiap ada kucing ya foto gitu kan terus pernah lihat juga yang seri orang tidur yang kayak orang mati gitu ada juga kan itu juga mungkin di kepala juga udah ada kan apakah dari seri-seri yang dilihat ini di presentasi ini itu sudah ada scatter berbagai macam ide yang mungkin dijadikan sesuatu apa enggak apa bener-bener shoot random aja nah oke itu aja ya oke yang menarik dari ngobok-ngobok ngobok-ngobok harddisk tuh itu sebenarnya saya punya beberapa apa beberapa beberapa saya nyatet sih ada beberapa proyek yang memang 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 lagi dijalani sih kayak OCD OCD tuh benda yang garap benda yang ternyata ada 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 runutan benda terus tiba-tiba satu mencong dikit gitu jadi jadi enggak keluar dari order lah gitu terus udah gitu sleep udah pernah bikin read baca buku itu juga udah pernah bikin eat makan udah gitu mati itu udah udah ada di kepala jadi begitu ada misalnya once ketemu 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 itu pasti di foto gitu kalau ingat juga tadi yang people with our city sama overpopulated overpopulated juga masuk udah udah disini jadi begitu ketemu crowd yang tertentu itu juga juga animal in the city mau kambing mau apa mau patung binatang ada sebenarnya ada sih kemarin sempet ngumpulin belum sempet presentasiin nah itu yang memang nanti 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 di belakang ya ini sambil sambil kita ngobrol sambil teman-teman pikirin kira-kira mau bikin project apa sih jadi lagi kita jalan kalau kita tidak punya sesuatu di kepala benda bagus apapun juga gak akan kita foto misalnya kita mau kita itu udah perfect semua setting udah jadi disitu tinggal di foto tapi gak akan di foto karena di kepalanya udah kita gak siap gitu kita gak gak tau kalau itu berharga gitu gimana catat tau itu berharga kita mesti tau kita mesti bikin satu pattern gitu jadi eh ya di list down gitu apa aja sih yang sebenarnya menjadi menarik buat kita nah itulah gunanya bikin project nah sambil kita ngobrol teman-teman mulai tulisin abis ini mau bikin project apa ya tadi saya kasih contoh itu terus saya punya project juga Jakarta International City lucu-lucuan aja sih sebenarnya itu jadi Holland Bakery gitu terus ada toko namanya Osaka di Jakarta terus ada orang pake baju Amerik gambarnya bendera Amerika gitu atau apa ya atau ya apapun lah tapi Jakarta International City gitu ada juga ada juga di list after hour after hour jadi setelah pulang kerja orang ngapain tapi tapi itu belum nempel banget karena saya sebenarnya gak tau mau eksekusinya seperti apa ada satu project yang ini saya saya cukup serius sih ngejahit ngejahit ini tapi belum belum selesai di Jakarta kan banyak patung patung-patung yang ya bukan di Jakarta sih di mana-mana patung-patung itu kan biasanya dia dia ada gesernya kan nah gesernya itu tuh dibikin di apa di 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 persona misalnya orang lagi gini patung yang pizza man patung apa sih pizza man yang di Ratu Plaza yang bawah gitu nah diatasnya misalnya ada dia bawa apa jadi Jackson Position itu tadi nah jadi mempersonifikasikan patung-patung itu jadi patung-patung itu seolah-olah sedang sedang melakukan sesuatu nah itu itu masuk proyek saya jadi setiap kali ketemu patung mikir saya pikirin ini patung mau dijadikan apa ya dia dibuat seolah dia sedang aktif gitu gitu Mar jadi memang harus ada list kalau gak ada list ya kita gak siap mangkoknya harus disiapin dulu gitu oh ini mangkok kucing ini mangkok apa mangkok orang tidur mangkok ini mangkok keruotan ini mangkok api ini mangkok apa begitu kita ngeliat baru bisa masukin kalau gak ada mangkok gak siap ada fotonya juga gak bakal diambil oke saya terusin satu proyek lagi ya getting old ini seris menjadi tua buat saya ini salah satu salah satu untuk series ini ini salah satu best foto saya sih simple sekali fotonya komposisi ya gitu-gitu aja tapi kalau buat saya kontennya kuat sekali ini getting old yang di atas itu anak-anak lagi anak-anak muda lagi happy-happy dalam jumlah banyak dan rapat mereka begitu buyuk begitu apa begitu ramai bareng-bareng sementara yang tua di bawah dua pepisah mulai berjarak yang satu naik yang satu mulai turun ini di MBS komposisi biasa tapi untuk series ini foto ini salah satu foto jagoan saya ini foto-foto begini juga bukan foto orang tapi bisa masuk saya ngarepin beberapa gesture-g gesture yang seperti ini sih tapi juga ngarepin gesture seperti begini ini tapi mungkin foto ini akan saya buang sih karena dia tidak terlihat terlalu tua ini rencananya mungkin akan saya crop sebagian untuk menjelaskan bahwa ponit sudah tua ini foto yang sleep tuh ada ini eh sleep ini jacksposition kalau dibilang jacksposition siapa yang tidur tapi terlihat tidur akhirnya ngangkat seolah-olah tidur oke ada lagi gak ya oke oke ada lagi yang mau tanya silahkan unmute sendiri ini ada satu proyek saya juga ini tempat perbaikan kapal saya udah pernah post di facebook atau dimana lupa perbaikan kapal di puluit saya kasih judul reborn kata-katanya reborn jadi bukan jadi saya tarik itu agak-agak personal jadi tidak bukan menceritakan itu sebagai full social documentary jadi kayak kalau full social documentary judulnya adalah kehidupan kerja itu ada jelas semuanya terangannya apa ini tapi saya tarik ini agak personal jadi saya kasih judul reborn lahir kembali urutannya by process dari kapal masih rusak terus diperbaiki selesai sudah rapi lalu melawat kembali reborn ceritanya diperbaiki contoh projek yang projeknya social documentary tapi saya tarik kontennya ke personal reborn akhir oke seperti tadi seperti di awal saya ngomong melihat-lihat foto lama itu adalah sebenarnya bagian dari belajar bagian dari evaluasi pelajaran untuk mengerti diri sendiri lebih baik gue apa yang penting buat saya apa sih sebenarnya yang kita lihat selama ini terus buat besok-besok jadi bisa lebih tajam melihat oh iya sebenarnya yang saya lihat sebenarnya adalah ini kalau boleh kasih saran dalam kondisi sekarang bongkar harddisk udah cari bikin pola-pola pola-pola apa pola-pola baru gitu project dari foto-foto yang udah ada kumpulin satu-satu mau sharing saya please we'll be very glad once kondisi sudah normal kita udah biasa bikin project jadi motret gak 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 akan ada pertanyaan lagi eh gue mau foto apa ya gak tahu apa yang lu pikirin mau foto apa ya apa yang mau di foto ya kalau misalnya pergi kemarin dari kapan janjian sama Robert mau pergi ke Malaka apakah kalau pergi ke Malaka motretnya motret sungai di tengah itu apakah itu yang harus di foto we are not spot hunter pri ke Malaka datanglah ke sana ceritakan what is your mind bayangin bahwa kan suka ada orang dibayar untuk bercerita misalnya ada orang dibayar untuk cerita tentang untuk mau jadi ambasadernya satu kota gitu misalnya satu negara atau apa anggaplah kita misalnya satu saat dikasih tugas untuk misalnya nanti ke Bogor eh ceritain dong tentang Bogor from your eyes gitu bukan ke Bogor terus akhirnya atau jangan gitu-gini Singapur deh Singapur ceritain Singapur from your eyes bukan motret Merlian kan Merlian simbol Singapur iya tapi apakah itu Singapur di mata kita ada orang yang mungkin pergi ke Singapur dan takjub sama kebersihannya dia akan melihat semua yang clean ada orang yang pergi ke Singapur terus dia sebel melihatin cim-cim yang kasar kasar yang suka bawa sapu ngusir-ngusir begitu atau pergi ke Singapur dia takjub sama mobil-mobil mewah atau transportasi umum atau pergi ke Singapur malah dia tidak senang dengan orang-orang yang sendiri sendiri-sendiri gitu yang sangat sangat tidak se-akrab di Indonesia nah itu kan personal sangat personal jadi lagi balik lagi ini sekarang kita gak bisa kemana-mana bongkar hatis lihat-lihat bikin list down foto once udah selesai kita udah terlatih untuk bikin satu project gitu sih anytime mau sharing project silahkan last word tell your own story itu saja oke oke thank you thank you ini baru ada yang mau masuk satu lagi oke ada pertanyaan lagi again silahkan unmute otherwise we will end this session maybe maybe a minute or two kalau enggak silahkan go ahead and unmute yourself terima kasih it's me budde how are you fine silahkan kedengaran kalau budde tahu suaranya terima kasih banyak budde hilang suaranya budde putus putus bu sorry please please say again tadi putus internet unstable sorry but terima kasih untuk ide-idenya budde pasti punya banyak foto yang bisa dioprek banyak banget sampai bingung juta atau puluh juta enggak sih ya tapi I'm enjoying it so enggak enggak bosan di rumah iya itu seru seru banget budde ngoprek-ngoprek harddisk cari pola connecting the dots seru seru banget bisa bisa enggak berhenti dari pagi sampai sore trust me itu gembok pintu cedela itu juga banyak banget banyak 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 banget itu bisa seharian ngerjain begitu dan enggak bosan terima kasih banyak loh jadi sekarang udah lebih terfokus gitu apa yang mau dikerjain oke thank you thank you budde thank you thank you so thank you again everyone we shall end this session this afternoon looking forward untuk sesi-sesi lain ya terima kasih semuanya stay healthy stay safe dan selamat sore thank you thank you all bye 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 bye